hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel so untuk di kesempatan kali ini gua akan berbagi bagaimana caranya membuat lampu clip-flop sederhana dari mesin yang kalian tahu sebenarnya dan cara memasangnya di helm ya teman-teman simak video berikut ini selamat menikmati oke mungkin itu sedikit video ya teman-teman untuk tema kita kali ini kita langsung saja ya teman-teman ke tutorialnya let's go Oke teman-teman kita langsung saja ya atau langkah pertama kita ambil jam dingking seperti ini kita bongkar ambil dalemannya ya songkit seperti ini kebetulan gua menggunakan batu handphone atau HP ya songkit kita kita pasang songkit terserah teman-teman teman-teman jika tidak ada ini bisa gunakan batu baterai dua buah lampu yang sudah yang sebelah sini negatif sebagainya positif dibolak balik ya teman-teman positif negatif negatif positif ini kita tempel dua seperti ini stop mantap cara luasanya kita bongkar dulu macam dingin kita ambil mesinnya ya kita ambil bagian ininya teman-teman yang lain ini kita buang kita gunakan dulu kan seperti biasa biar amannya di sini sini kita kasih timah teman-teman ya teman-teman setelah itu kita sambung seperti ini oh iya ada tambahan lagi songkit juga ya kabel untuk lampu tadi lupa gua ngasih tau ya ini songkit Hai jadi bisa dipasang wonglah pasangnya langsung ke lampu kita solera bersambungkan di sini sambungkan di sini kalau teman-teman enggak ada songkit seperti ini bisa teman-teman langsung saja saya sambungkan kabel di sini karena gua punya songkit jadi gua sambungkan songkit selamat menikmati 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 seperti ini teman-teman ini ke batu yang dan yang ini sebelah sini kita nanti ke lampu di ujung sini kita lampu ya kita sambungkan lampunya dulu tingkat teman-teman yang sebelah sini positif yang sini negatif yang ini negatif yang ini positif kita bolak-balik kalau pemasangan bebas berapalik jadi lampu sini mesinnya di bagian sini ya jenitan kuningan ya teman-teman tas jenitan kuningan tekan-teman tidak ada songket bisa teman-teman langsung saja sambungnya kabel ya sini terus dari batu di sini kita kasih kabel kita gunakan batu HP ya karena akan mau di dalam helmnya kita tes ya teman-teman oke lampu baru kedip ya teman-teman dan kalau kita sudah jadi rangkaiannya seperti ini baru kita pasang di helm ya teman-teman kita coba dulu matikan lampu terang atau tidak ya cukup terang ya teman-teman untuk ukuran malam hari lampu ini sangat terang sempurna oke satu lagi ini di ini buat stop kontak ya gua lupa kita pasang dulu ini stop kontaknya ya tapi kelewat kita coba lagi kita coba lagi ini untuk operasi yang aman di helm kita cabut dulu ini ya kita bongkar dulu ya ini kita buat rangkaiannya dulu kalau misalkan sudah oke baru kita pasang di helm eh kita cabut dulu ya kita bongkar dulu agar memasukkannya di helm nanti mudah untuk pemasangan di helm pertama-tama oke 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 teman-teman untuk pemasangan di helm pertama-tama kita buka dulu di sini ya karena gue mau melasanya di bagian sini karena dua lampunya kita buka dulu ini sama nobeng cukup ya nah seperti ini setelah itu kita kasih lubang seperti ini kita tembuskan di bagian dalamnya sampai sampai bagian dalam kita buka dulu nah ini ya ini lubang yang udah kita buat ya nanti kita masukkan ini ke dalam lubang sini oke kita masukkan dulu saja ya oke udah keluar kita susun dulu rapihkan nah ini ini udah gua kasih ini ya udah gua kasih lubang dari sini ini untuk mesin dan yang ini untuk baterai yang pinggir sini untuk stop kontak kita susun sepas mungkin ya di bagian sini teman-teman juga bisa kasih lem di sini ya tapi lem bakar saja ya sedikit setelah itu kita pasang tapi sebelum itu kita masukkan dulu di bagian sini karena kita mau dimasukkan di sini ya setelah terpasang kita kunci oke oke terserah לך teuan bentuknya yang sama seperti ini lemnya bisa teman-teman seperti ini cara gua ya seperti ini tapi kalau berbeda ya bisa kalian tempel saja di bagian-bagian yang seperti ini pokoknya di sela-selah ya teman-teman jangan dibolong langsung dari sini karena jelek ya tapi bagus kita selipkan di bolong di lubang-lubang ya yang seperti ini baru kelihatan bagus ya teman-teman oke kita coba lagi Hai nah tolong ikan lampu ya selamat terang ya eh saya juga video dua kali ini untuk helm ya dan semoga tutorial kali ini mengenai helm laptop bermanfaat ya atau teman-teman ingin merubah gaya atau apa tuh merubah merobak helm kalian menggunakan lampu bisa kalian ikuti cara gue ini karena kalau beli yang seperti ini ini biasanya kalau ada pun mahal ya kalau ini kita hanya menggunakan jam dingin bekas batu HP jadulnya terus kabel ya sekitar Rp10.000 yang harus kita keluarkan untuk membuat lampu seperti ini yang cukup murah ya teman-teman dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin merubah helm teman-teman ya agar jauh lebih berbeda ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa ya teman-teman support teman-teman dengan cara subscribe terus tekan juga lonceng notifikasi terima kasih sudah menonton video ini terima kasih banyak akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati